Sahabat Stradis TV, kita kembali lagi dalam acara dan program yang tetap di UKM Juara. Nah ini untuk selanjutnya Niteh, tetap masih kita di Ketan Hideng Bumai. Sahabat-sahabat masih di Ketan Hideng Bumai. Nah sekarang yang akan saya tanyakan gini Teh, kan Teteh ini ikut program pemerintah ya, salah satunya DRK ya. Nah DRK ini kan program dari Kementerian KUMKM. Nah apa yang Teteh rasakan manfaat dari ikut program DRK ini? Banyak sekali ya yang saya dapatkan karena sebagai saya, sebagai pengusaha pemula lah istilahnya ya. Dengan pendampingan ini, dari cara manajemennya, pelaporan keuangannya, kemudian cara promo yang sekarang on by online. Awalnya kita, aduh gaptek, gaptek, tapi karena dipacu untuk pelatihan secara terus menerus. Jadi akhirnya mau tidak mau kita terpacu untuk supaya tidak ketinggalan, ya mau tidak mau kita harus bisa. Harus tertutup update pertama ya. Nah sahabat Stradis TV ternyata seorang pengusaha itu kan harus update terus ya, apalagi sekarang jamannya digitalisasi ya. Nah program pemerintah ini salah satunya menunjang sekali untuk meningkatkan dan kemajuan usaha para pengusaha, para UKM juara ya. Nah sekarang selain dari DRK, program apalagi yang Teteh pernah ikuti? Dulu saya pernah ikut juga di UNPAR, startup sama Skorplus, itu juga banyak-banyak banget membantu saya sebagai pemula ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan juga dari dinas kooperasi, di Sperinda, jadi ada dimanapun ada pelatihan saya ikuti. Karena menurut saya gimana saya bisa kalau saya tidak belajar, jadi terus belajar untuk memperbaiki. Kalau produk mungkin saya lebih oke lah, saya lebih percaya diri dengan produk saya. Penunjang yang lainnya itu juga penting. Nah itu penunjang lainnya, jadi akhirnya dimanapun ada pelatihan yang bisa menunjang untuk kemajuan bisnis saya, saya ikuti. Jadi knowledge terus harus digali-gali-gali untuk kemajuan kita ya. Nah sahabat Stradis TV ternyata program pemerintah begitu banyak, tidak hanya di dinas KUMKM, tapi ada juga dinas Perindang yang memberikan program-programnya untuk para UKM juara. Nah UKM juara ini sendiri adalah program pemerintah yang dari Gubernur Jawa Barat, Kang Emil ya. Nah ini gimana nih untuk UKM juara nih? Manfaat apa yang didapat? Ya dari meskipun saya banyak pelatihan, tapi ada masukan-masukan yang bisa menunjang untuk kemajuan usaha saya. Jadi saya usahanya begini, terus didampingi, tapi ini bagusnya begini, coba diimplementasikan. Ada komunikasi terus dengan pembimbingnya, jadi pembimbingnya terus mendampingi terus untuk kemajuan usaha kita. Terus juga komunikasi bersinaturahmi terus ya, di samping dengan pendampingnya, juga dengan teman-teman yang lainnya. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Nah sekarang ini dari tadi sudah menggoda sekali nih. William Ketan Hidre. Nah ini kayaknya enak ya. Kita coba ini ya. Temisah, kita coba dulu. William Ketan Hidre. Luar biasa Rasanya Yang namanya Puyum itu adalah Sebuah fermentasi Proses fermentasi Dari beras ketanitan Menjadi Makanan yang luar biasa Enak banget Ada satu lagi Kelebihannya Puyum ketanji dan bumai Ini dalam prosesnya kita menggunakan daun katuk Wow Pakai daun katuk Yang saya rasakan daun katuk itu Untuk yang menyusui Nah itu bagaimana nih Karena memang Seperti slogan yang saya manis segar Resep karuhun Jadi memang resep dari Sesepuh saya itu Menggunakan daun katuk Awalnya juga kok pakai daun katuk Supaya apa Karena identik pembuatan Puyum itu Sama yang sudah sepuh Karena jadul Karena jadul Makanan jadul Jadi menurut beliau Karena daun katuk itu Katanya banyak Manfaatnya Bisinya banyak Katanya kemudian Untuk menambah Rasa manis Pada Puyum Tersebut Jadi baru tahu nih ya Jadi untuk Agak susah kan sekarang Untuk mendapatkan daun katuk Jadi sampai saya berkebun dulu Untuk Apa usaha ini Jadi di depan rumah saya Di rumah ibu Rumah mertua Rumah kakak Rumah ada di mana ada lahan Di situ saya tanamin daun katuk Harus ya Karena Di pasar agak susah juga Oh gitu ya Cukup susah Cukup sulit Untuk didapat Nah Pemirsa Strabis TV Ternyata Tidak hanya Beras saja Beras ketam saja Yang Menjadikan Puyum ketam hitam ini Enak Lezat Dan Luar biasa ya Ternyata ini Dicampur dengan Daun katuk Dalam prosesnya Nah iya bumai Proses itu Tidak memenuhi Dia nanti hasil Dengan sepak terjang Seorang bumai Selama 3 tahun Atau 5 tahun Berakhir Totalnya 5 tahun Sebetulnya ya Untuk membuat Rasa semakin enak Semakin enak Dan berinovasi Terus menerus Sehingga menghasilkan Penyem ketam hitam Seperti sekarang Kemudian kemasan-kemasannya Juga tidak hanya Untuk kemasan besar Tapi kemasan kecil Yang bisa langsung dinikmati Oleh siapapun Pembelinya Atau yang suka Dengan Yang penasaran Dengan Pemketan Bisa dinikmati Dalam Kemasan yang Kecil Terima kasih bumai Atas Kesempatannya Bisa datang ke sini Sama-sama Untuk Apa namanya Berbagi Pengetahuan tentang Pemketan terhadap Pemirsa Stradis TV Semoga Usaha bumai Semakin Sukses Kedepannya Terus ikuti Program pemerintah Yang sangat Bermanfaat Kemudian Kami mengucapkan terima kasih Sekali lagi Mudah-mudahan Bersama bumai Semakin Berjaya Amin Dan go Internasional Amin Sekarang Dimana nih Bisa menemui Atau kita bisa Mendapatkan Puyuk ini Kalau di rumah Saya sudah siapkan GoFood GrabFood Sudah bisa Buy online Bisa menghubungi Buma itu Di nomor berapa Nomor 8 Bisa menghubungi saya Di daerah Ada di bawah Permata Kopo Blok D 36 Daerah Sayati Di tempat oleh-oleh Nomor teleponnya 08 211 788 7638 Nomor teleponnya Ada di bawah Kemudian Kalau di toko oleh-oleh Sudah sebagian Saya Dititipkan Beli sekarang Ada toko AAW Di gerbang Tol Soreang Sudah ada Jadi cukup Mudah Untuk mendapatkan Puyum Bumai ini Demikianlah Pemirsa Straviz TV Bincang-bincang kita Dengan pengusaha Puyum Ketan Hidel Demikian Acara kami tutup Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh